Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan Gus Hotman dan Ajeng Only di Metro TV. Ini adalah tayangan yang benar-benar bagus, karena kita masih terus mengundang para pemirsa sekalian untuk mengirimkan segala kasusnya. Dan malam hari ini juga adalah salah satu contoh kasus yang telah dikirimkan ke Hot Room. Oke, malam hari ini kita akan membahas tentang duduk dulu. Tentang carut marut atau cengkarut dari sengketa tanah. Ini banyak sekali ya Bang ya, abang kan tanahnya banyak gitu. Ada nggak sih yang bermasalah? Saya tanahnya nggak ada bermasalah, karena saya tahu hukumnya terlalu gelap. Terlalu carut marut, jadi saya hampir belinya yang sudah sertifikat, apalagi yang langsung dari developer yang sudah bonafit. Jadi walaupun misalnya Kelapa Gading Permai sudah kampung Batak, tapi tidak ada santempung yang sengketa. Aman semua. Oke, nah ini juga akan menjadi edukasi yang baik juga bagi pemirsa. Bagaimana sih cara untuk menghindari sengkarut kasus-kasus tanah yang marah terjadi? Oke, kita punya dua kubu atau dua kelompok pelapor pada malam hari ini yang sudah datang ke Hot Room. Ada siapa aja Bang? Oke, saya akan perkenalkan pihak yang bermasalah. Atau ada sengketa, yaitu Bapak Sunarso. Selamat malam. Selaku pelapor satu, didampingi nyonya ya. Kemudian didampingi oleh kuasa hukum pelapor satu, Pramataram. Ya, Pramataram. Selamat malam. Terus, kasus kedua adalah dari Perhimpunan Petani Sawit. Ini dari Palembang, Sumatera Selatan. Palembang datang ya, Bapak Saide, selaku ketua Perhimpunan Petani Sawit. Selamat malam, selamat datang. Selamat malam, Pak. Dan didampingi oleh Bapak Arisman juga dari Perhimpunan Petani Sawit. Dan, seperti biasa, walaupun hostnya sudah pintar, tapi dicari lagi yang lebih pintar, yaitu Dr. Asep Irawan Ahli Hukum. Anda tahu, ini mantan hakim puluhan tahun sebenarnya. Jadi, bukan hanya ahli hukum, jadi dia tahu teori dan praktek. Itulah mengapa, iya, kita selalu hadirkan di hot room. Walaupun dia, hanya sama hotman Paris, dia agak segan, oke. Yang kedua adalah Bapak Supardi Marbum, Direktur Sengketa, BPN. Nah, sebelum kita melanjutkan apa yang akan kita katakan, yang akan kita bahas pada malam hari ini, kita akan melihat tayangan berikut ini mengenai Sengketa Tanah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya mau jual tanah kepada Johnny Andrian. Oke. Itu, pertemuan dengan Johnny Andrian, terakhir tanggal 16 Maret 2017. Ya. Lalu, saya direkomendasi oleh beliau supaya surat-surat yang mengecek adalah notaris Sumarni. Oke, jadi Anda mau jual tanah ke Johnny Andrian, begitu? Ya, betul. Oleh itu, seperti biasa, calon pembeli ini menyuruh Anda memberikan surat-surat dan pengecekan ke notaris Sumarni. Terus apa yang terjadi? Yang terjadi pada saat itu, tanggal 18 Maret, saya bawa asli dan fotokopi komplek. Asli-asli sertifikat? Belum, Pak. Masih AJB. Asli AJB? Ya. Semua AJB. Artinya, sertifikat belum atas nama Papa? Sertifikat memang dari awal masih giri. Oh, belum ada sertifikat? Belum. AJB-nya aja. Baru AJB. Akta siapa dulu belinya? Dari mana? Dari Asan Jasir, saya. Tanhadat? Tanhadat. Eh, terus Anda kasih semua ke notaris? Habis itu? Saya sudah itu, saya berjalo. Pada saat berjalo itu, saya bilang, ibu, ibu kan bukan wilayah kerjanya. Notaris di mana itu? Notarisnya di mana? Notarisnya di Bekasi Tambun. Sedangkan tanahnya di? Tanahnya di Jakarta Palat, di kantornya. Di depan kantornya Joni Andrian. Oke, terus? Tapi dia bilang, Pak, saya ini kan melakukan pengecekan dan mengguguran. Jadi masih gak percaya sama saya, begitu. Oke, akhirnya ibu kasih. Kasih. Terus, hasil sudah itu apa yang terjadi? Yang terjadi, tidak ada kesepakatan dengan Joni Andrian. Udah sempat terima uang DP atau gimana? Terima tanggal 23. Tanggal 23, terima 100. Harga tanah berapa? Harga tanah semuanya, seluruhnya 8 miliar. 8 miliar, terima DP 100 juta. Yang Bapak tanda tangani, di notaris apa? Oh, gak ada. Gak ada, hanya terima cerahkan dokumen, minta tanda terima, dan terima uang DP, itu aja. Terima uang DP pun bukan di... Dan 100 itu apa yang 100? Uang apa? Uang DP dari Joni Andrian, tanggal 23. Kok mau gitu? DP-nya 100 dari 8 miliar, kok mau? Oh, janjinya 400, Pak. Oke. Janjinya 400 dikasihkan dan... Ya, udah, anggap lah itu uang tanda jadi. Terus apa yang terjadi? Masalah hukumnya di mana? Masalah hukumnya... Tidak-idak kesepakatan. Karena tidak-idak kesepakatan, gak pernah bayar, gak dilanjutkan pembayaran-pembayaran berikutnya. Lalu saya bikin peringatan kepada, Anda sudah dikembalikan. Oh, jadi karena tidak ada kelanjutan pembayaran, sesuai janji, maka Bapak minta surat-suratnya kembali dari notaris. Uang saya kembalikan, begitu. Ya. Tetapi tidak mau. Alasannya notaris tidak mau mengembalikan apa? Dia bilang mau dilanjutkan. Kenapa? Mau dilanjutkan. Oke, terus? Tapi gak ada, pernah berlarut-larut lalu sambil satu. Sekarang posisi tanah dikuasai Bapak atau dikuasai dia? Kuasai saya, Pak. Oh, sudah. Oke. Jadi yang masalah sekarang apa? Suratnya dikembalikan? Iya, tidak dikembalikan. Kami lapor ke polisi. Oh, lapor ke polisi terus? Lapor ke polisi, konsultasi sebelumnya, lalu... Lapor polisi di mana? Di Polda. Polda Metro? Polda Metro. Oke, terus? Dilimpahkan? Dilimpahkan ke Bekasi. Bekasi. Bekasi Kabupaten. Ya. Notaris. Ditangani Polres sana? Polres. Bekasi? Ya, Polres Metro Bekasi yang ada di Cikarang. Nah, terus yang terjadi apa? Yang terjadi, ya itu apa sampai sekarang, belum bisa disita. Karena menurut Anu Polres, mendapat halangan dari MKNW. Oh, karena harus minta izin terlebih dahulu agar Tadisa bisa diperiksa. Kita udah ngerti, sekarang dari Bapak Pengacara, Bapak Pramantara. Kita akan dengar dari pihak pengacara, tapi kita harus break sebentar. Nanti juga kita akan dengar dari pihak Kak Asep bagaimana penjelasan hukumnya. Karena dari tadi sudah, ya, sudah benar, sudah benar. Apa yang benar? Sekarang kita akan break dulu, tetaplah bersama kami di Hot Room Metro TV. Jangan kemarawana. Oke, jadi Bapak Pengacara Pramantara sebagai kuasa dari Pak Sunarso, boleh tahu nggak singkat aja, kenapa Notaris Marni menolak untuk mengembalikan? Apa alasannya di belakang, ya? Yang pertama, mesti mendapat persetujuan dari Joni Andrian, yang pertama. Namun, selama sampai dengan tanggal 20 ditunggu, putusan itu diabaikan oleh Sumarni. Karena diabaikan, kemudian barulah dibuat LP ke Polda. Joni Andrian bilang apa selaku calon pembeli? Nah, ini kapasitasnya notaris yang diamanatkan oleh putusan, MPD. Maksudnya pernah nggak tim Bapak menghubungi Joni Andrian? Kenapa nggak dikembalikan? Yuk, yuk setuju nggak itu dikembalikan gitu loh? Nah, ini porsinya notaris. Ya, tapi... Meskipun porsinya notaris, Kalian pernah coba nggak? Coba. Jawaban Joni Andrian apa? Tapi sampai dengan hari ini tidak bisa ditemukan. Oke, kalau gitu cukup. Sekarang saya tanya kepada ahli pertanahan dulu ke Bapak. Gitu, cukup. Bukan ahli pejabat langsung, direktur Sengketa, Bapak Supardi, Marbun. Mertua saya ini Marbun, oke? Pertama, Apakah notaris salah nggak tidak mengembalikan surat-suratnya? Memang kalau kita dengarkan yang disampaikan oleh pengadu ini, Ya, saya sangat prihatin. Prihatin terhadap siapa? Ya, prihatin kepada pengadu. Pertama, Pada tahun 2004, Tanah itu kan sudah beralih kepada yang bersebutan. Tapi haknya untuk mendaftarkan itu tidak dilakukan sampai dengan terjadi... Artinya dia tidak mensertifikaten lah. Tidak mensertifikaten lah. Ya oke, itu masa lalu lah. Oke. Kemudian yang kedua, itu sebenarnya beliau itu kan harus hati-hati melihat apakah memang notaris yang di Bekasi itu punya kewenangan untuk melakukan akta jual beli atau akta apapun terhadap tanah yang ada di Jakarta Barat. Jadi ini perlu tanahnya di Jakarta, tapi notarisnya di Bekasi. Oke, itu menurut itu secara jabatan nggak boleh? Ya, kita lihat dulu dia. Kalau dia jabatan notaris, saya tidak tahu. Kalau sebagai PPAT nggak boleh? Ya, tidak boleh. Kemudian yang kedua, salahkah dia untuk tidak mengembalikan itu? Kita lihat, ada nggak perjanjian sebelumnya? Nah, perjanjian sebelumnya itu kan katanya tidak ada. Berarti kan ada kesepakatan yang berikutnya. Nah, itu kan beliau ini kan sudah menerima uang DP. Tapi kan kalau uang DP tidak dilengkapi sesuai janji, kan hangus. Uang DP hangus dan surah-surah harus kembali. Bukan begitu. Tapi kan biasanya kan ada dulu perjanjian. Di dalam perjanjian itu kan adalah klausul. Klausul itu mengatakan DP itu hangus apabila bla 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 dan seterusnya. Ternyata kita melihat kan ini kan sama sekali kan tidak ada. Saya melihat ini sudah ada etika tidak baik. Ya, etika tidak baik dari pembeli. Dua-duanya mungkin. Pertama dari notaris. Seharusnya kan sebelum transaksi jual-beli, apapun namanya itu kan. Mereka kan harus diikat antara penjual dengan pembeli. Dengan segala klausul-klausul yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua, ada jangka waktu kapan itu dilunasi oleh pembeli kepada penjual. Kemudian surat itu. Pertanyaan saya berikutnya, yang dicek apa sih? Yang saya tahu cek itu kan kalau dia kan mau dicatat di kantor pertanahan. Apakah sertifikat itu benar itu diterbitkan oleh kantor pertanahan? Ini mau ngecek giriknya aja? Ada warga giriknya mau dicek di mana? Saya yang mengatakan seperti ini. Pengadu ini bisa melakukan haknya. Mengajukan haknya. Itu untuk diajukan kepada penegah hukum. Penegah hukum akan menelusuri bentuk perjanjian sebenarnya antara penjual dengan pembeli. Pak Asyap di mana komentarmu? Ada dua jabatan, notaris sama PPAT. Kalau notaris perikatan boleh aja. Cuma persoalannya kok aneh. Di notaris kok gak tertulis, kok lisan gitu. Pada pake notaris. Satu itu judul. Kedua, PPAT. Dia gak boleh bermanang. Daerah kerjanya berbeda gitu kan. Artinya apa? Ini ada kesalahan daripada profesi tersebut gitu kan. Yang kedua, bapak juga kenapa kok dibawa ke notaris kok mau gitu asalnya kan. Padahal notaris sana. Kalau perikatan sih boleh aja. Ya ini kan orang awam mana tau lah. Ya lah makanya kan kalau mau-maunya kan pernah ada curiga kan. Untuk ke Bekasi itu sejauh gak mau kan. Udah udah gak apa-apa. Nah tapi yang penting yang menarik yang terakhir. Kalau udah diperiksa oleh majelis MPWP-nya wilayah. Sudah sangsi gak. Ini kan persoalannya wangan prestasi. Tinggal minta pembatalan perjanjian kan. Karena setiap awal juga tidak sesuai dengan diperjanjikan. Harusnya 8 miliar sekian. Uang muka baru janji 400 sampai 100. Kan wangan prestasi. Minta pembatalan perjanjian. Itu perdatanya. Tapi kan perjanjian itu kan belum ada. Ya makanya. Tapi kan perjanjian beli lisan tertulis kan. Kalau perjanjian kan. Kan selalu juga harusnya notaris kan tertulis. Kenapa beli lisan? Ya kapan notaris pakai lisan? Emangnya di kampung kita-kita. Ngomong doang. Tapi yang penting ini. Sekarang pembelajaran bagi notaris asongan. Nah PPAT asongan yang suka pindah wilayah kerja. Ya pindahkan. Betul pengacaranya. Itu penggelapan. Menyimpan sertifikat itu kan. Kenapa? Akta jual beli itu. Nah alas haknya itu kenapa itu? Atau juga pembelajaran bagi masyarakat. Hati-hati. Kalau sudah akta jual beli. Tolong cepat sertifikatkan. Ada batasan waktu ya kan. Ya kenapa dulu gak cepat sertifikatkan. Kalau itu bapak BPN. Ini kan gak bisa dipisahkan dengan pertanahan. Dan notaris tersebut. Kalau dia merangkap PPAT. Berarti kan BPN kan berhak mengawasi moral dari seorang PPAT. Secara kode etik. Ya kalau mereka mengadu. Diterima gak pengaduan seperti ini di BPN Pusat? Nah itu mengadu. Pusat majelis anggotanya BPN dan semua itu. Tapi kan majelis kehormatan. Pekawas totalis kan tidak berhak mencabut izinnya. Yang berhak mencabut izin PPAT-nya adalah BPN. Jadi mengadu lagi Pak. Sudah Pak. Sudah mengadu. Sudah mengadu kemana? Sudah ke. 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 Apa. Kementerian. Agar ya. Sudah ada jawaban belum? Sudah ada jawaban belum? Belum. Oke kalau begitu. Segera sesudah selesai ini. Datang lagi Bapak dan kosong menghadap kepada Bapak Supandi Marbun. Siapa tahu minimum bisa di follow up. Kita juga akan membagikan tips aman bagaimana sih caranya bagi masyarakat yang ingin jual beli aman. Masih ada pelapor dua yang sudah jauh jauh jauh. Datang dari Palembang, Sumatera Selatan. Tapi kita harus break. Boleh ya Bang ya? Kita ngopi dulu. Setelah break kita akan kembali dalam Hot Room. Pemiswa Hot Room, kasus tanah kedua yang dibawa ke Hot Room Petro TV adalah masalah plasma petani sawit oleh, ini mewakili ribuan petani di Kalimantan ya? Ada berapa? 1.168 orang petani. 1.168 orang petani. Yang sekarang diwakili oleh Bapak Saidi Ketua Himpunan Petani Sawit di Palembang. Bisa diberikan sebentar kasus posisinya apa? Pertama kasus ya. Atau diwakili oleh Arisma sebagai Sekretaris Himpunan Petani Sawit di Palembang. Silahkan. Tahun 2005, masyarakat desa Kuala Puntian mengadakan rapat. Kuala Puntian? Kuala Puntian. Di Palembang itu? Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Nah, pada saat itu ada kerjasama pembangunan kebun kelapa sawit Inti Plasma dengan perusahaan PT. Cipta Lestari Sawit atau PT. CLS. Oke, kerjasamanya bagaimana? Dalam kerjasamanya untuk pelaksanaan pembangunan kebun kelapa sawit. Nah, pada saat itu 16 Desember 2005, masyarakat di dalam rapatnya memutuskan bahwa menyediakan, setuju untuk menyediakan lahan 5200 hektare untuk program pembangunan kelapa sawit itu. Tanah siapa itu? Lahan siapa itu? Lahannya lahan desa. Oh, desa. Lahan desa dikuasakan kepada kepala desa untuk kerjasama ini. Dengan cara apa diserahkan kepada PT. Cipta Lestari Sawit ini? Cara dokumen apa yang dikasih? Hadiah atau hibah atau apa? Ini hibah, murni tanpa ganti. Jadi masyarakat menyerahkan, menghibahkan tanah ini ke PT. Cipta Lestari Sawit. Imbalannya bagi masyarakat apa? Imbalannya bagi masyarakat, PT wajib membangun kebun plasma untuk masyarakat seluas 2336 hektare. Dari total lahan 5200 hektare. Jadi seluas dibangun plasma itu, terus masyarakat dapat apa? Dapat kebun plasma, kebun kelapa sawit. Ya, hasilnya nanti untuk masyarakat itu. Jadi bagi hasil harusnya. Dan inilah akte hibahnya. Ya, inilah akte hibahnya. Akte hibahnya semua masyarakat tanda tangan. Betul. Nah, kemudian dari kesepakatan rapat itu ditindaklanjuti dengan akte kesepakatan kerjasamanya. Yaitu masyarakat mendapatkan plasma untuk berapa hektare? 2336 hektare untuk plasma. Masing-masing petani mendapatkan 2 hektare. Masing-masing petani mendapatkan 2 hektare. Terus apa yang terjadi? Yang terjadi sampai sekarang, kira-kira tahun 2009, ini sudah panen ini. Sawitnya sudah panen? 4 tahun kemudian berarti ya? Perjanjian awal di dalam sosialisasi berita acara ini bahwa apabila inti ditanam, itu plasma ditanam. Apabila inti panen, plasma panen. Oke, harus bersamaan. Harus bersamaan. Yang terjadi apa? Yang terjadi panen di 2010, petani sampai sekarang hanya nonton saja. Plasmanya tidak ditanam gitu? Tidak dikasih plasmanya, semua sudah ditanam. Semua sudah ditanam, inti? Semua sudah ditanam. Jadi inti semua ternyata terbit HGU 4998. Dan juga karena tanah sudah dihibahkan oleh rakyat, diam-diam sudah diurus sertifikat HGU atas nama PT ini. Itu dulu petani itu sebagai penggarap atau pemegang hak? Pemegang hak. Haknya apa dulu? Pakai apa-apa gitu. Belum-belum sempat dibuat, baru izin paret waktu itu. Tapi kan intinya kan, dengan PT tersebut menerima hibah, berarti kan PT tersebut menerima hak dari mereka. Berarti PT tersebut mengakui hak dari mereka. Oke, jadi kerugian rakyat berapa menurut perkiraanmu? Karena di panen dari 2009 itu kami hitung sampai sekarang panennya, kami hanya hitung 96 bulan saja. Jadi sekitar 8 tahun lah. Nah itu totalnya 313 miliar. Upaya hukum yang telah dilakukan oleh masyarakat gimana? Sampai sekarang sedang kami ajukan gugatan kelas action 1 persatuan pengadilan. Apa yang Anda tuntut? Pembatalan hibah. Pembatalan hibah dan juga pembatalan sertifikat HGU? Karena HGU-nya kan tiba-tiba tidak ada yang disini otomatis di pengadilan. Harus bentar-bentar kamu mohonkan. Ada nggak? Apa yang dimohonkan? Pembatalan hibah. Kami minta pembatalan hibah. Itu saja. Oh, hati-hati. Kenapa bang hati-hati? Karena kalau hakim membatalkan akte hibah, tidak otomatis membatalkan sertifikat. Karena hakim tidak boleh mengabulkan yang tidak diminta. Ultra petita. Jadi tidak ada yang otomatis di pengadilan. Kenapa buru-buru datang ke Metro TV? Gimana Pak BPN dulu? Gimana ini kalau begini? Gimana Pak Suparmi? Jadi klaterbit HGU nomor 51 terhadap kepada PT itu. Seluruh 4.998,8 hektare. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya dari seluruh ribayat pemberian hak guna usaha itu tidak ada hibah. Tidak ada hibah dari rakyat, tapi berasal dari tanah negara. Kemudian yang kedua, sekiranya mungkin ada... Bapak mengatakan tidak ada hibah tanah negara, emang sudah Bapak teliti? Karena sudah. Tidak ada di seluruh alasak itu. Itu kan tidak disantumkan hibah itu menjadi bagian alasak yang diajukan kepada kantor pusat. Maksudnya itu hasil penyelitian Bapak atau? Ya, hasil penyelitian kita. Oke, terus? Apa yang harus kita lakukan seperti ini Pak. Ada surat edaran kepala BPN itu baru tahun 2012. Tahun 2012 itu memang mengatakan bahwasannya dalam setiap pemberian HGU, setiap perpanjangan dan setiap pembaruan itu memang ada wajib memberikan plasma 20%. Oke. Jadi, kondisi ini telah kita berikan terhadap setiap keputusan pemberian hak guna usaha 2012 sampai ke atas, sampai sekarang. Tetapi kalau dalam hal ini, ini tidak kelihatan. Kemudian ketika masyarakat itu melakukan upaya hukum, itu kan kita hormati. Apa yang nanti harus kita lakukan nanti di sini? Ada dua. Pertama, itu kami bisa menyelesaikan dengan non-litigasi. Mempertemukan antara perusahaan dengan yang bersangkutan. Bapak mantan hakim. Perdatanya sudah betul, karena banyak jumlahnya. Perseksion ya? Gugatan perwakilan, pembatalan, sudah selesai. Jadi perikatan perjanjian. Tapi karena sudah lahir keputusan. HGU. Kata usaha negara, yaitu dari Pementerian BPN. Saya pikir Bapak-Bapak lebih baik ajukan gugatan di Peradilan Tun. Batalkan aja surat perusahaan ini. Kalau saya jadi pengacara mereka, tolong nanti Bapak berdua. Saya akan gugat perbuatan melawan hukum. Atau prestasi juga bisa. Yaitu, saya kasih kamu akte hibah. Dan kamu janji bayar saya atas dasar. Itulah kau urus HGU. Oleh karena kau ingkar janji, saya gugat pembatalan HGU. Berikut akte hibah. Itu tepat nggak? Secara perdata. Pembatalan hibah dan pembatalan HGU kan dilakukan masih. Bisa juga. Karena otomatis perjanjian pokoknya kan hibah. Ketika perjanjian pokoknya batal, asesornya batal. Kalau saya melihat di sini, ada sasaran tembang surara itu adalah agar perusahaannya mau berunding adalah pembatalan HGU. Iya kan? Dan tentu harus satu paket dengan pembatalan akte hibah. Tapi gini Bapak, ada pilihan lain? BPN, menteri, harus dibuka juga. Bapak dipakai inti sebagai plasma, Emang mau nggak kalau misalkan tetap HGU ada, tapi Bapak dilibatkan sebagai petani dapat di situ. Mau nggak? Ya memang awalnya kita maunya belum. Ya sudah. Cuma kan dari segi taktik berperang, orang tidak akan mau tunduk kepada mengalah kalau belum digigit secara hukum. Apalagi 300 miliar. Benar. Jadi sekarang masih yang ketiga ya hari ini? Pertanyaan saya adalah, ikuti nggak BPN digugat? Nggak. Tidak mungkin, ini bagi masyarakat. Kalau Anda membatalkan sertifikat apapun, kantor pertanahan yang mengeluarkan sertifikat tersebut harus digugat. Namanya sebagai turut tergugat, supaya ketunduk, patuh, dan patuh. Jadi harus digugat. Nah, jadi nanti, biar nanti di pengadilan yang datang Pak Marbun ini. Gitu loh. Nanti kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi setelah break pemirsa. Jangan kemarin, tetap lalu bersama kami di Hot Room Metro TV. Jadi, untuk kasus kedua, kan intinya kan Anda menyerahkan tanah dengan hibat kepada perusahaan, dengan janji akan dikasih plasma kan? Berarti kasih plasma berarti dapat uang. Harusnya. Dan kemudian perusahaan tersebut menerbikkan sertifikat HGU. Kalau memang benar itu diduga diingkari, tentu Anda berhak melakukan upaya hukum, yaitu gugat pembatalan akte hibat, dan tentu agar menggigit harus gugat sekaligus pembatalan HGU. Jadi lengkap semuanya. Begitu Anda menggugat pembatalan sertifikat HGU, mau tidak mau kantor BPN harus digugat. Itu satu dari segi perdata. Tapi kalau perkara sudah jalan pertengah, sudah tidak bisa dicabut. Yang kedua, kalau memang itu dari plasma itu menghasilkan uang tidak dibayar, Anda melaporkan dugaan penggelapan ke polisi. Benar kan? Jadi masuk ke sana juga ya. Pendugaan ke sana. Atau kalau ada dugaan tidak pidana lainnya, misalnya ada surat-surat yang menurut Anda tidak asli, itu bisa diajukan upaya hukum pidana. Mungkin saya tanya dulu kepada BP. Apakah analisa hukum yang barusan tepat atau bagaimana? Bagaimana Pak Subardi? Mungkin saya tambahkan seperti ini Pak. Agak berbedakan datanya. Data penerbitan HGU yang kami terbitkan pada tahun 2007, itu sangat berbeda dengan apa yang dilaporkan oleh pengadu. Ya seolah-olah penerbitan HGU itu atas tanah negara begitu. Ternyata ada. Tidak ada perjanjian plasma di situ. Atau apalagi hibah. Oleh karena itu, silakanlah lanjutkan itu Pak litigasi dimaksud, untuk bisa memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Apabila nanti berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, itu misalnya hibah dibatalkan oleh pengadilan, HGU juga dibatalkan. Terlepas misalkan penerbitkan HGU-nya ada cacat prosedura, cacat subtansi ya. Tapi kalau ini jadi persoalan, BPN juga tidak akan berani menerbitkan atau membatalkan sertifikat. Kalau itu aturannya. Kecuali ada putusan pengadilan yang membatalkan. Cuman persoalannya kan ketika ini gugatan maju, nah Bapak ini kan kelupa di petitumnya permintaannya, tadi nggak melibatkan supaya pembatalan HGU. Dan BPN harus digugas. Tapi gini, sekarang gini, kan ini keadilan seribu ratus sekian penduduk. Penduduk, petani di sana, Paju ASEAN. Ketika penerbitan adalah tada petik soalnya persinya beliau. Ada duang, dua lingbedroh, ada penipuan, ada kebohongan. Nah, harus dipertimbangkan juga sama Pak Menteri. Kan keputusan Taksunegara apa? Bila kemudian hari terdapat cacat, dicabut gitu kan. Kenapa enggak gitu kan. Kalau nunggu putusan pengadilan, saya pikir dia formal kan. Sekian tahun-tahun, nanti belum banding kasasi PK. Jangan aja Bapak udah di sana gitu. Iya. Pokoknya, apa yang sudah dijanjikan adalah menjadi hak daripada petani. Iya. Kalau itu dilanggar, itu menjadi kausa untuk menggugat. Iya. Itu aja. Hak yang tidak diadakan itu harus digugas. Jadi, satu, Anda mengatakan bahwa akan dikasih plasma. Anda mengatakan akan dikasih uang. Anda mengatakan, kemudian diurus sertifikat HGU atas dasar seolah-olah rakyat sudah menyetujui. Ternyata, ingkar janji, gugat pembatalan akte hibah dan gugat pembatalan HGU. Kumpulkan semua bukti-buknya sudah pernah di tangan nih. begitu sertifikat tanah digugat, kantor pertanahan yang menyerbihkan harus digugat. Kalau tidak, nanti gugatannya dalam bahasa Belanda kurang pihak atau need on panklik. Kalau ada menyangkut uang, Anda merasa uang Anda tidak dibayar Anda, lapor ke polisi. Kalau ada surat yang merasa Anda tidak tanah tangan, lapor ke polisi. Jadi semuanya bisa dilaporkan ke polisi. Semua ada dasarnya. Harus lontak semua. Ternyata bapak pidananya, dugaan pidananya, belum dimulai sama sekali. Kira-kira begitu. Oke. Kita tepuk tangan dulu, kita akan dengarkan apa yang menjadi harapan dari kedua perlapor yang sudah datang ke Hot Room pada malam hari ini. Dari perlapor satu apa harapannya? Karena suratnya masih disimpan notaris, walaupun majelis pengawasan notaris sudah merekomendasikan notaris bekasih tersebut harus mengembalikan. Harapan kami, mohon saran, bagaimana caranya supaya segera surat-surat asli tersebut bisa kembali? Saran saya, satu, karena itu masih terkait dengan tanah, biar bagaimanapun tidak bisa dipisahkan dari jabatan sebagai PPAT. Lapor ke kantor pertanahan pusat selaku penerbit izin dari, izin praktek dari PPAT. apalagi sudah ada dukungan bukti tambahan dari majelis pengawas notaris. Karena biar bagaimanapun kantor pertanahan berwenang ya untuk menilai moral dari seorang PPAT. Benar gak? bisa saya tambahkan seperti ini. Silahkan, Pak. Lakukan laporan polisi itu saya terus menurut sampai kepada pengadilan. Tuh, laporkan itu segera katanya. Laporkan kepada polisi, apakah memang di sana ada perbuatan pidana dan hak-hak Anda akan dilindungi. Jadi Anda berhak sudah melaporkan ke Polres Bekasi ya delegasi dari Polda tapi belum ada tersangka? Belum? Belum ada. Bikin surat lagi tembusan ke Metro Hot Room gitu loh biar ke Polres Bekasi-nya lebih perhatian. Iya. Bapak, harapan Bapak, Pak. Ini kan didengar oleh berbagai pihak. Harapan saya khususnya yang dari Palembang kepada PT apa namanya tadi? Minta keadilan. Kepada PT apa tadi? PT Cipitalistari Sawit di Palembang? Di Palembang. Minta keadilan apa? Saya minta keadilan hukum. Oke. Yang mana yang salah tetap disalahkan yang benar, yang benar tetap dibenar. Ini sekarang lagi diadili di pengadilan negeri mana? Pengadilan Pangkalan Balai. Pangkalan Balai Banyuasin. Pengadilan negeri? Pangkalan Balai Musi Banyuasin. Musi Banyuasin. Banyuasin. Kabupaten Banyuasin. Kabupaten Banyuasin. Oke, apa lagi Pak? Udah cukup ya? Udah itu aja. Oke, Kang Asep, gimana? Satu-satu, mungkin saya menolong gitu. Sebenarnya ada solusinya. Bapak, ada penjualnya masih ada? Penjualnya yang dulu, yang dulu. Oh, sudah. Ada ahli warisnya? Sudah. Ya, Bapak menghadap. Ada ahli warisnya yang jual, ada nggak? Kalau masih ada, nggak Pak? Sudah meninggal. Di depan PPHT notaris, batalkan APP AJB itu bikin perjanjian yang baru sempat sertifikatkan. Itu bisa dilakukan oleh PPHT atau notaris. Jadi yang dulu itu dibatalkan dengan penjualnya bikin yang baru. Bisa. Karena itu perjanjian antara pihak jual beli. Batalkan biarnya di sana, kalau nggak dikasihkan. Batalkan perjanjian itu, Bapak bikin jual beli baru, cepatkan datar BPN, keluar sertifikat. Satu itu untuk Bapak. Kedua untuk Bapak. Bapak kalau punya hak, hati-hati. Jangan mau diperdaya oleh siapapun, pegang hak itu. Apalagi kalau sudah sertifikat. Karena sertifikat itu bukti hak. Kepastian hukum dan perlindungan. Pak Hotbang. Apa? Kira-kira? Ya, tadi saya... Solusi, hot room. Tidak bisa lagi harus datang ke pengacara. Saya tidak mengatakan agar pengacaranya. Karena banyak di dalam hukum acara itu, seseorang bisa kalah karena prosedur formal tidak dipenuhi. Misalnya, kalau kita menggugat pembatalan sertifikat yang diambil oleh musuh kita, tapi kantor pertanahan tidak digugat, itu pasti kurang pihak. Akibatnya Bapak akan kalah. Namanya gugat dan tidak dapat diterima. Nah, jadi ini mau tidak mau memang, mau tidak mau memang kalau sudah rumit kayak gini, pembatalan, hibah pembatalan ini, harus dan mencari pengacara yang juga jam terbangnya tinggi. Gitu, Pak. Kita juga masih mengundang Anda, pemirsa, untuk terus apabila Anda memiliki kasus yang Anda ingin curhatin di hot room, mohon silakan ada alamat IG di Metro TV Hot Room dan juga email di sini dan juga bisa curhat langsung ke IG Bang Hotman. Hotman Paris Official dan juga para sponsor. Segera. ikut dalam proyek Hotman, apa ini, hot room ini. Iya. Jadi bisa membantu semua orang yang punya kasus hukum dan bingung seperti dua pelapor kita pada malam hari ini. Akhir kata saya ajeng Kamarati. Gus Hotman Paris mengucapkan Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.